Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di pertemuan kelima ini Diharapkan para mahasiswa mampu mempraktekkan Dan mengidentifikasi tentang pengembangan motorik fisik Dengan membuat sebuah metode pengajaran permainan untuk anak Secara umum mata kuliah ini akan memberkali para mahasiswa Tentang kegiatan pengembangan visi motorik anak Dan akan dibahas secara jelas penilaian dari mata kuliah ini Dan mahasiswa dikaitkan dengan membuat sebuah kegiatan dan mempraktekannya Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini Yaitu diantaranya Satu, ragam bentuk permainan Yang kedua, permainan kooperatif dan kompetitif Yang ketiga, contoh permainan kecil dengan alat Dan itu saja yang bisa saya sampaikan Diharapkan para mahasiswa untuk dapat membaca buku Membaca modul atau referensi lainnya Yang berkaitan dengan tutorial kelima ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya